Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Terima kasih sudah mampir ke channel Isnanda TV Teman-teman semua Saya doakan teman-teman semua selalu dalam keadaan Saya dilimpahkan rezekinya berkah barokah Dan dilancarkan segala urusannya teman-teman Jadi ceritanya teman-teman Saya mau menunjukkan akses Jika teman-teman besok keluar Dari exit tol Prambanan Yang berada di daerah Jogonalan ini Mungkin ada yang bilang exit tol Prambanan Ada yang bilang exit tol Jogonalan Saat ini 18 November 2024 Masih dilakukan pengerjaan pelebaran jalan Di jalan Jogja Solo ini teman-teman Jadi yang sebelah kiri arah ke Jogja ini Ini saya arah ke Jogja Ini sebelah kiri ini masih diperlebar Maaf agak geronjal-geronjal ini videonya Oke 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 udah lurus lagi Udah lurus lagi oke 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 Kita pelan-pelan saja Karena ini ada proyek tol Kelebaran ke teman-teman kelebaran Kelebaran kok malah berhenti disini Oke oke Jadi di depan sini ada apa namanya Alat-alat berat yang sedang pekerja Dan exit tol Jogonalan itu disini teman-teman Tepatnya di depan saya ini Nah kalau belok kanan ini kan Masuk ke gerbang tol ya teman-teman Gerbang tol Prambanan Nah teman-teman kalau dari arah Tol itu kalau ke Jogja belok kanan Jadi sepertinya disini akan dibuatkan Bangjo Lampu merah teman-teman Sepertinya begitu ya Nah ini saya akan tunjukkan Arah ke Jogja Arah ke Candi Prambanan Aksesnya seperti apa Apakah sudah bagus Nah kita lihat teman-teman Jadi ketika teman-teman keluar Dari exit tol Jogonalan ini Teman-teman akan langsung bertemu Bentar-bentar ini kayaknya duklek Teman-teman semua akan langsung bertemu Dengan jalan nasional Jalan Jogja Solo Nggak teman-teman Nah ini disini sebelah kiri-kiri sini Sudah banyak Masakan kuliner Bebek goreng Ayam kampung Nggak teman-teman Silahkan kalau pas lelah itu ya Saya sarankan istirahat terlebih dahulu Karena baru saja keluar dari tol Nah di depan sini Nah ini kita berada di sekitar daerah Somopuro teman-teman Daerah Somopuro Nah ini ada masakan Jawa Prasmanan dan sebagainya Di sebelah kiri Oke Dan di depan sini Ada persimpangan yang cukup padat Ini kalau sore hari lumayan padat teman-teman Karena Ini kayak pertigaan Tapi perempatan itu ada yang Menceng kesana jalannya Itu ke arah Stasiun Srowot Ke arah Kedih ya teman-teman Kalau teman-teman dari Jogja Ke arah Kedih Biasanya Lewat Jalur alternatif disitu Nah disini juga banyak Soto Seger Boyolali Meskipun ini sudah di Kelatan ya teman-teman Bukan di Boyolali Dan di depan sana itu teman-teman Sekitar 5 km Sekitar 5 km Itu teman-teman akan menemui Candi Perambanan Jadi Candi Perambanan itu Tepat berada di perbatasan Antara Jogja dan Jateng Teman-teman Nah ini kita sudah masuk Di wilayah Pandan Simping teman-teman Disini juga banyak kuliner Sebelah kirinya Dan jalannya ya Sudah selebar jalan Tol ya teman-teman Jalan Jogja-Solo ini Karena dua lajur ke arah Jogja Ini yang sedang kita lalui Dan juga di arah sebaliknya Di sebelah utara itu Dua lajur juga ke arah Solo Jadi aman Nah ini adalah SPBU pertama Yang teman-teman temui Dari exit tol Jogonalani Ke arah Jogja Bisa istirahat Disini ada musola dan sebagainya Komplet teman-teman Wah ini mau melawan arah ini Gak pakai helm Oke kita lanjutkan Nah ini ada Persotuan banyak disini teman-teman Oke Nah di depan sana Itu sebentar lagi Kita akan melewati Perbatasan DIY dan Jateng Perbatasan DIY dan Jateng Jadi libur Natal dan Tahun Baru Ini paling deket Kalau mau ke Jogja Ya exit tol Jogonalan ini Exit tol Prambanan Jogonalan Prambanan Platen gitu teman-teman Nah ini melewati Satu bangju Kemudian nanti mungkin Ada di daerah Stasiun Prambanan Dua bangju Tiga bangju Pas dipertigaan pintu masuk Kalau mau ke Candi Prambanan Jadi ini Adalah pertigaan SGM Teman-teman Kalau kanan ke Pabre SGM Pabre Susu SGM Nah ini adalah Suasana pagi Saat ini jam 7.34 Jadi banyak warga Yang Mau berangkat Bekerja Begitu teman-teman Hari ini Hari Senin Tanggal 18 November 2024 Nah ini ada rumah sakit Baru sebenarnya RS UPKU Mahamadiyah Rumah sakit baru Teman-teman Sebelah kanan Wedeh Ada yang Delesep-delesep Oke kita kasih jalan saja Monggo Padahal Kita sudah berada Di lajur kiri Teman-teman Bisa kopo lah Orang sabar Insya Allah Rezekinya makin lebar Oke Oh iya Teman-teman Terima kasih Sudah selalu mengikuti Perjalanan saya Jadi saat ini Kita Sudah berada di Daerah Taji Teman-teman Daerah Taji Ini beloan ini Namanya Beloan Taji Nah Kalau teman-teman Ngantuk Setelah Di jalan tol gitu ya Ini Disini juga ada Hotel-hotel Tapi hotel-hotel Kecil ya teman-teman Hanya untuk Sekedar singgah saja Bukan Hotel untuk Staycation gitu Nah ini Hotel-hotel Kecil ada Ini ada Bebek dan ayam Kampung Mas Budi Prasmanan Juga ada Kalau lapar disini Banyak Kuliner Teman-teman Nah Sebentar lagi Kita sudah masuk Di daerah Telogong ya Teman-teman Di daerah Telogong Daerah Stasiun Berambanan Jadi uniknya Di daerah Perambanan Ini nama Stasiunnya Bukan stasiun Perambanan Tapi stasiun Berambanan Nama stasiunnya Stasiun Berambanan Bukan pakai P Tapi pakai B Stasiun Berambanan Nah ini Sepertinya Sebelah kiri Ini rumahnya Yati Pesek Teman-teman Jadi Toko alat tulis Teman-teman Tahu Yati Pesek Beliau itu Artis Legend Sudah sepuk Ini Oke Ini daerah WS dulu Disini ada Toko WS Masih daerah Tajik Depan situ Baru Telogong Dan disini Terkenalnya Kalau pas Liburan Disini Macet Teman-teman Karena udah Mau masuk Daerah wisata Kan Perlu gak ya Saya buatkan Video Masuk Jalan Tikus Jalur Alternatif Gitu Masuk-masuk Gak lewat Ini loh Gak lewat Jalan Jogja-Solo Gitu ya Mungkin ya Kalau ada yang butuh Bisalah tak buatin Jadi lewat SGM Tadi bisa Nanti tembus Jalan Alternatif Magelang Gak perlu Melewati Macet-macetan Di Jalan Jogja-Solo Sekitar Candi Prambanan ini Terutama disini Yang bikin Macet Teman-teman Daerah sini Sampai depan-depan Nanti Nah ini kita Berhenti dulu Di Bangjo Atau Lampu Merah Nah Ini kalau Ke kanan Ke daerah Hotel Galung Ya teman-teman Nah itu hotelnya Cukup besar Teman-teman Ada yang Lonong itu W Belok kanan Lonong tadi PCX Merah Ini belok kiri Ini ke stasiun Brambanan tadi Ya teman-teman Paling hanya 100 meter Jalan kaki Dari sini bisa Saya sering Ke stasiun Brambanan Ya teman-teman Kalau saya Ke Solo Lebih nyaman Pakai KRL Karena Sangat Eficien Sampai Solo Cuma sekitar Lima puluhan menit Sudah sampai Bisa tidur Oke Kita lanjutkan Di depan sana Itu sudah ada Kelihatan Menara Mesjid Ya teman-teman Sebelah kiri Oh iya itu Mesjid besar Teman-teman Biasanya Kalau ke arah Jogja Ini Dekat pintu Masuknya Jogja Ya teman-teman Itu Ada Mesjid besar Mesjid raya Ini Apa namanya Biasa dipakai Untuk berhenti Base-base besar juga Mungkin untuk Sebelum masuk Jogja Itu bisa Subuhan Bisa Cuci-cuci Muka Gitu teman-teman Sebelum liburan Nah Ini dia teman-teman Sebelah kanan ini Adalah pintu masuknya Candi Prambanan Jadi Waktunya 10 menit ya Dari Eksitol Jogonalan tadi Nah itu Kalau belok kanan ini Gak teman-teman Disini area Paling macet Teman-teman Kalau pas liburan Jadi Saya sarankan Kalau liburan itu Pas weekdays Teman-teman Kalau teman-teman Bisa ya Nah ini sebelah kiri Ini ada Masjid Raya Almutakun Nah Dan di depan Sana Jadi Candi Prambanan Itu kan Areanya luas Teman-teman Pintu masuknya Yang tadi Yang pertigaan Pojok timur Pojok selatan timur Teman-teman Nah Ini kita sudah Masuk di Pintu gerbang Provinsi daerah istimewa Yogyakarta Ini ada Gapura besar Wee Bye-bye Jawa Tengah And welcome To Jogjakarta Sugeng Rawuh Di Kabupaten Sleman Nah itu ada tulisannya Sugeng Rawuh Teman-teman Ini masih ada Sebelah kanan itu Masih ada area canding Tapi pintu masuknya Sebelah timur tadi Nah ini sudah ada Tras Jogja disini Oke teman-teman Terima kasih Teman-teman Sudah menonton video ini Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Tapi teman-teman Subscribe dari anda itu Meskipun hanya Satu subscribe itu Sangat berarti Teman-teman Bagi perkembangan channel ini Saya doakan teman-teman Selalu dalam keadaan Sehat walafiat Dan dilancarkan Segala Urusannya Rezekinya Dan semuanya Terima kasih Saya cukupkan sekian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya